Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman disini kita mau lanjut belajar kanva kan kemarin kita udah belajar bikin logo sekarang kita belajar caranya bikin video iklan di kanva jadi kita masuk ke kanvanya ya teman teman buat yang udah download kalian tinggal masuk aja buat yang belum download kalian download dulu kanvanya terus kalian login email untuk apa login email ini untuk nge-save desain kita yang udah pernah kita bikin kayak gini ya jadi semuanya ke-save gitu nggak akan hilang suatu saat kalian mau edit lagi itu bisa makanya di kanva itu harus masuk dulu email nah setelah masuk beranda kita pilih yang kiriman instagram atau misalnya teman teman mau tau ukurannya kita lihatnya di sini aja ya di plus tanda plus yang kanan bawah yang ungu disini kan ada ukuran-ukurannya kita pilih yang pikselnya itu sama jadi kayak kiriman instagram ini ya 1080 dikali 1080 piksel nah itu artinya jadi nanti ukuran fotonya itu jadi kotak jadi kalian klik aja kiriman instagram nah kenapa disini ada ya disini yang di bawah itu ada logo 500x500 ini sama dia bakal jadinya kotak karena ukuran pikselnya lebar kali panjang itu sama cuman nanti kan karena ini pikselnya kecil nanti jadi gampang pecah fotonya jadi kita mau pakai kiriman yang instagram aja 1080x1080 yang ini diklik nah teman teman kan sebenarnya kita bisa ya pilih template yang udah ada itu bebas ya mau pilih template yang udah ada atau mau bikin baru aja kosong sendiri itu bebas tinggal dipilih disini ada di paling bawah menu template kita bisa pilih yang mana aja supaya lebih bagus misalnya atau misalnya belum bisa cari template sendiri itu boleh kalau aku mau pilih aja ini ya nah setelah itu teman teman kita ganti aja fotonya di klik fotonya disini di klik ganti di cari foto yang mau dipakai misalnya aku mau pilih home dress buat aku iklanin gitu ya home dressnya yang yang ini misalnya ya jadi ini kalian bisa apa aja fotonya yang mau kalian iklanin disini aku hapus aja harga 80 ribu nya setelah itu aku atur si fotonya itu di pinggir ya kita pindah-pindahin dulu kayak gini nah misalnya kayak gini ya kita pindahin ini kan ada daunnya yang menghalangi ada daun yang menghalangi kita pindahin di di paling bawah itu kalau kita slide ke kanan ada posisi jadi kita klik posisinya dia dimundurin aja klik mundur dia dimundurin di belakang tulisan nah kalau ini gak usah dimundurin kita geser aja setelah itu disini kita mau pakai judulnya home dress setelah itu kita tambah text nya di paling bawah ini ada text ada text kan di klik tambahkan subjudul setelah itu subjudulnya kita pakai kita ketik by zoraya jadi teman-teman bebas ya mau tulis apa aja aku mau pilih font disini font nya ada banyak jadi teman-teman jangan pilih yang ada mahkotanya atau yang ada tulisan pro karena itu berbayar jadi kita yang gratis aja dulu selamat menikmati selamat menikmati setelah itu karena ini tulisannya agak dekat-dekat di bawah sini ada pilihan jarak kita klik aja jarak kita jauhin dan jarak hurufnya kita geser ke kanan jadi seperti itu setelah itu kita tambah tulisan buat di pinggir sini kita tambah tulisan klik tambah ke teks dan kita klik tambahkan judul kita ketik aja disini misalnya order apa ya pre-order stok terbatas misalnya gitu ya kita bisa ganti fontnya supaya lebih ini ya pilih elemen yang di bagian bawahnya setelah itu kita pilih misalnya kita cari bentuk abstrak nah disini kan ada ya kita acak aja pilih yang mana itu buat jadi dasar disini kayak gini ya supaya tulisannya lebih jelas kita pakai efek tulisan tetap ya kalau cari apa-apa itu disini ya di paling bawah klik efek jadi kita kotakin dulu tulisannya di klik efek setelah itu kita klik bayangan bayangannya itu ada di paling bawah warna dan kita pilih warna putih atau apa aja yang bikin si tulisannya jadi kelihatan nah kayak gini ya nah setelah itu gimana sih caranya ini kan foto ya gimana sih caranya foto ini pengen jadi video jadi supaya lebih cantik gitu kan ya kita klik aja di backgroundnya jadi kalau klik di background itu yang kan kayak gini ya kalau kita klik tulisan yang kekotakinnya tulisan jadi kalau kita klik background jadi yang kekotakinnya itu keseluruhannya setelah muncul kotak biru seperti ini di bawah ini bentar nah di bawah ini ada yang namanya animasikan paling bawah ini ya animasikan di klik setelah itu kita pilih animasi halamannya animasi backgroundnya ini kita pilih yang mana aja ya suka-suka teman-teman ya pilih aja misalnya misalnya kayak gini kalau aku mau yang rise nah setelah itu akan muncul disini waktunya jadi durasi durasi dari foto ini mau berapa detik misalnya kalau aku mau 7 detik di klik aja 7 nah setelah itu kita review dulu ada tanda play di atas ini di paling atas nah tunggu agak loading nah jadi nantinya jadi seperti itu ya setelah itu setelah kita udah punya animasi halamannya animasi backgroundnya kita mau juga animasikan tulisannya jadi home dress yang paling atas itu kita klik di bawah ini ada animasikan juga animasikan di bawah ini ya nah setelah itu tapi disini akan keluar animasi halaman yang tadi yang aku pilih rise nah kalau animasi halamannya itu gak usah diganti ya kan tadi kita udah atur udah bagus sekarang ada di sebelah kanan animasi halaman ini animasi text di klik animasi textnya setelah itu kita pilih mau yang mana aja seperti ini ya tuh banyak tuh kalau aku mau pilih yang ini aja yang burst burst kalian setelah itu di klik juga tulisan yang lain kayak yang paling bawah ini by Zoraya aku juga mau pilih yang burst yang pre-order nya juga aku mau pilih yang burst jadi ini bebas aja ya mau pilih apa aja setelah itu kita review lagi kita preview lagi di play yang paling atas nah jadinya seperti itu setelah itu kalian save kalau udah oke kalian save save nya itu ada di kanan atas yang ini yang logo download ini di klik klik simpan sebagai nah disini udah disarankannya video mp4 klik unduh yang paling bawah tunggu aja videonya akan ke save di galeri itu ya assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.